Intro 3 Wonder Kid yang berpeluang perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Sederet Wonder Kid di era Sintayong diprediksi bakal promosi ke squad senior untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Saat ini, Sintayong masih menjalankan tugas bersama timnas Indonesia 20 yang masih melangsungkan pemusatan latihan di Eropa Sintayong seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memantau para pemain muda yang bisa dibawa ke Piala AFF 2022 Meskipun bukan hal yang mudah mengorbitkan pemain muda ke squad timnas senior Kualitas beberapa pemain U19 dinilai cukup mumpuni untuk jadi tambahan kekuatan squad Garuda Setidaknya, ada 3 pemain muda atau Wonder Kid dengan kualitas mumpuni yang bisa dibawa Sintayong ke Piala AFF 2022 Nama pertama tentu Marcelino Ferdinand Pemain 18 tahun milik persebaya Surabaya ini sudah jadi langganan di semua kelompok umur timnasional Meski lebih banyak tampil di timnas Indonesia U19 Marcelino Ferdinand kerap menghiasi squad timnas senior di berbagai ajang termasuk FIFA Match Day pada September lalu Sintayong tentu menyadari kualitas Marcelino di lini tengah Bukan tak mungkin sang pemain bakal dibawa juru taktik asal Korea Selatan itu di Piala AFF 2022 Kedua, Muhammad Ferrari Muhammad Ferrari telah menunjukkan kualitasnya musim ini Selain tampil apik di lini belakang persi Jawa Jakarta asuan Thomas Doll Dia juga dipercaya tampil di timnas Indonesia U19 Bahkan, Muhammad Ferrari sudah diberikan tanggung jawab sebagai kapten timnas Indonesia U19 Kehebatan Ferrari membuatnya juga diberikan debut timnas senior oleh Sintayong di FIFA Match Day kontrak krusau pada akhir September lalu Sebagai seorang back tengah, Ferrari terlihat sangat fasih bermain dalam skema tiga back Ini jadi kelebihan tersendiri yang membuatnya dibawa Sintayong ke Piala AFF 2022 Tentu perjuangan Ferrari menembus timnas senior tidak akan mudah Dia harus bersaing dengan sederet nama beken seperti Alcan Bagget, Rizky Rido hingga Farudin Arianto Ketiga, Roby Darwis Nama Roby Darwis tengah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir Hal ini terlepas dari performa impresifnya bersama timnas Indonesia U19 Roby Darwis termasuk pemain yang mampu mengisi beberapa posisi Di timnas Indonesia U19, dia bisa berposisi sebagai back kanan, back tengah hingga gelandang bertahan Selain itu, Roby Darwis juga punya kemampuan tambahan yang semakin melengkapi performa impresifnya belakangan ini Seperti Pratama Arhan, dia mampu melepaskan lemparan jarak jauh yang bermanfaat untuk aspek penyerangan skuad Garuda Melihat atribut yang lengkap? Bukan tidak mungkin Sinta Yong bakal membawa Roby Darwis ke timnas Indonesia untuk biala AFF 2022 Terima kasih telah menonton Naturalisasinya untuk timnas Indonesia diserahkan DPR Ini reaksi Sien Petenema Sien Petenema buka suara terkait disahkannya naturalisasi untuk timnas Indonesia oleh Komisi 10 DPR Komisi 10 DPR baru saja menggelar rapat kerja dengan Menpo Raza Indudin Amali pada selasa 8 November 2022 Selain itu, hadir pula Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Mimpi saya besar, saya sangat ingin membela timnas Indonesia dan juara bersama Ujar Sien Petenema dinukil dari laman PSSI Saya berharap proses naturalisasi ini bisa berjalan dengan lancar Sambung pemain Viking FK di kasta teratas Liga Norwegia tersebut Terakhir Komisi 10 DPR bersama Zainudin Amali dan Iryawan Dipimpin oleh Hetifah Sheifuddin yang digelar di gedung DPR RI Jakarta Pusat pada selasa 8 November 2022 pagi Memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Shane Alien J. Petenema Terang Hetifah Dengan catatan bahwa penerapan kewarganegaraan RI diterapkan oleh instansi yang berwenang Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Imbu Hetifah Selanjutnya, proses naturalisasi Shane Petenema akan dibahas oleh Komisi 3 DPR pada Rabu 9 November 2022 pagi Komisi 3 DPR bakal melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali untuk menentukan nasib back berusia 24 tahun itu Pada 9 November 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat Pembahasan permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Shane Alien J. Petenema Tulis agenda DPR di situs DPR Pemain yang dinaturalisasi bukan cuma Shane Petenema PSSI juga mengajukan naturalisasi terhadap Sandy Wals dan Jordi Ahmad Naturalisasi mereka kini tinggal menunggu dua langkah saja Yang pertama, keputusan Presiden dan kemudian pengambilan sumpah kewarganegaraan Perwakilan PSSI yang mengurus pemain naturalisasi Hamdan Hamidan mengungkapkan Alur yang harus dilalui Shane Petenema sebelum membela Timnas Indonesia Selain naturalisasi secara hukum Indonesia PSSI juga memproses administrasi alistatus dan perpindahan asosiasi Shane Petenema dari Belanda ke FIFA Setelah DPR lalu dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara Kemudian ke Presiden Jokowi Memang alurnya panjang Imbu Hamdan Hamidan Darah Indonesia, Shane Petenema mengalir dari ayahnya Sang ayah disebut lahir di Semaran, Jawa Tengah Shane Petenema telah bermain untuk Viking FK sejak 2021 Pemain yang berposisi sebagai back sayap kiri ini mencatatkan 54 penampilan Terima kasih telah menonton! Hasil Timnas Indonesia U20 versus Antalya Sport U20 Epic comeback Garuda Nusantara menang 3-2 Timnas Indonesia U20 tampil luar biasa saat sukses mengalahkan klub muda Turki Antalya Sport U20 dilaga uji coba yang berlangsung pada selasa 8 November 2022 malam waktu Indonesia Barat Bermain limak arsedia Antalya Football Center Antalya Turki Garuda Nusantara menang 3-2 setelah melakukan comeback yang luar biasa Dalam kemenangan 3-2 itu, Timnas Indonesia U20 tertinggal dua kali yakni saat 0-1 dan 1-2 Namun, dua gol balasan mampu tercipta hingga akhirnya pasukan Sintayong menang 3-2 di lagu uji coba Kelima yang dilakukan selama pemusutan latihan di Turki tersebut Sejak babak pertama dimulai, pasukan Timnas Indonesia U20 langsung gesit memainkan bola di tengah lapangan Marcelino Ferdinand dan kolega pun menerapkan tekanan yang ketat terhadap para pemain Antalya Sport U20 Namun, para pemain Antalya Sport masih bisa meredam serangan Garuda Nusantara Sebaliknya, mereka juga tak mau kalah Tintuan rumah kerap merepotkan barisan pertahanan skuad Garuda Nusantara Beruntungnya, Mohamed Ferrari dan kawan-kawan masih bisa menjaga area pertahanannya dari serangan lawan Hingga beberapa menit kemudian di pertandingan babak pertama, belum ada gol yang tercipta Padahal, kedua tim sama-sama memiliki peluang Akan tetapi, mereka masih kesulitan menembus jala gawang lawan masing-masing Kali ini, Antalya Sport sukses menjebol gawang Timnas Indonesia U20 Salah satu pemain mereka menunjukkan kualitasnya Sekaligus membawa timnya unggul 1-0 atas Garuda Nusantara Selepas kebobolan, para pemain Timnas Indonesia U20 langsung menampilkan permainan agresifnya Sejumlah peluang pun mereka dapatkan Sayangnya, Dewi Fortuna belum memihak kepada tim besutan Sintayong Alhasil, Indonesia tertinggal 0-1 dari Antalya Sport di babak pertama Di awal-awal babak kedua, Timnas Indonesia U20 langsung tancap gas melancarkan serangan Beruntungnya, mereka mendapat hadiah penalti Marcelino Ferdinand pun dengan tenang menjadi eksekutor sukses menjebol gawang Antalya Sport Papan skor berubah menjadi 1-1 untuk kedua tim Selepas kecolongan, Antalya Sport gencar melancarkan serangan kebarisan pertahanan Timnas Indonesia U20 Mereka pun memaksa para pemain Garuda Nusantara berusaha keras mengamankan gawangnya Beruntungnya, skuad Timnas Indonesia U20 masih solid dalam menghadang serangan lawan Sebaliknya, Indonesia memanfaatkan serangan balik Namun upaya mereka kandas di tengah jalan usai digagalkan pemain Antalya Sport hingga marit ke-52 Nasib sial justru harus menimpa Timnas Indonesia U20 Tepat di menit 54, salah satu pemain Indonesia dianggap telah melakukan handball di dalam kotak penalti Antalya Sport pun sukses mengeksekusi tendangan penalti dengan mulus Skor berubah menjadi 2-1 untuk Antalya Sport Berkat kerja kerasnya, Timnas Indonesia U20 kembali berhasil menyamakan kedudukan di menit 65 Kali ini, gol dicetak oleh salah satu pemain Garuda Nusantara lewat open play Skor pun kembali imbang 2-2 Timnas Indonesia U20 kali ini berbalik unggul di menit ke-88 Adalah Ronaldo Koteh yang sukses membawa Garuda Nusantara unggul 3-2 Setelah itu, tak ada gol tambahan lagi Indonesia pun menang dengan skor 3-2 Terima kasih sudah merupakan